Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera kita semua Pada kesempatan ini kita akan melakukan review Deskripsi atas nama Nurul Ramadhani ya Borusi Manjunta Dengan judul Pengaruh kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian Produk smartphone Samsung Studi kasus pada Politeknik Negeri Medan Ya kalau kita lihat dari judulnya ini Yaitu studi kasusnya ini Kalau studi kasus pada Politeknik Negeri Medan Ini berarti Termasuk dosennya ya Ini pada mahasiswa Politeknik Negeri Medan Atau termasuk juga dosennya Kalau dibuat seperti ini berarti termasuk dosen dan juga termasuk mahasiswa Politeknik Negeri Medan Tapi kalau kamu mau membuat penelitianmu hanya pada mahasiswa Maka dibuat disini studi kasus pada mahasiswa Politeknik Negeri Medan Nah gitu ya Kemudian Nah masalah penulisannya ini apakah sudah sesuai dengan buku panduan Nanti sama-sama kita cek lagi lah ya Karena saya juga belum buka lagi nih buku panduannya Sudah lama ya setahun yang lalu Sejak sidang ya Masa-masa skripsi dan sidang setahun yang lalu Saya belum baca lagi Ini ya itu penempatannya ini judulnya Baru besar fontnya Nah itu semua ada diatur itu di dalam buku panduan Kita cek lagi sama-sama nanti ya Nah ini kembali tadi studi kasus pada Apakah ini mahasiswa Politeknik Negeri Medan Atau mahasiswa dan dosen Nah ini sekretaris Prodi ini udah nggak ada lagi nih Sekretaris ini dihapus ya Sekretaris Prodi sudah nggak ada lagi Sudah dihapuskan Kemudian kepala program studi ini Rubah menjadi koordinator Kepala dirubah menjadi koordinator ya Kepala ditukar menjadi koordinator Terima kasih Tadi judulnya Pengaruh Kualitas produk dan harga Pengaruh Kualitas produk dan harga Berarti kamu sini harus cerita mengenai Kualitas produk Di latar belakang Ini data ini Sekarang kan 2023 ya makanya data ini 2022 lah harus Data pengguna smartphone di Indonesia pada tahun 2022 Terkini data terkini Disini kamu cerita mengenai penggunaan Smartphone Nah ini kan sudah 2022 Ya ini udah bagus Kemudian penulisan huruf besar ini Kata Indonesia ini huruf I nya huruf kecil kan Seharusnya ini huruf besar seperti ini Nama geografis ya Nama geografis ya Nama daerah Nama negara Nama kota Nama provinsi Nama kecamatan Nama desa Huruf besar ya awalnya Nah ini masih kamu bercerita mengenai pengguna HP ya Konsumen HP Nah ini udah masuk dia kualitas produk ya Nah latar belakang kamu ini juga nanti harus kita periksa nih apakah kamu ini banyak menciplak atau copy paste Ini juga harus diperiksa juga nanti ini dari apa itu nama situsnya itu ya Plagiarisme ya Plagiarisme Plagiarisme nya juga harus kita periksa nanti ya Nah ini mengenai kualitas ya Cerita kualitas Ya udah bagus nih memang Nah kemudian cerita harga Kualitas produk tadi maunya dibandingkan Ada gak perbandingan ini kualitas kamu cerita kualitas produk Kalau bisa cerita kualitas produknya ini dibandingkan juga dengan produk pesaing Iphone ataupun HP Cina ya HP Cina Kalau kualitas Iphone gimana Kualitas HP Cina gimana Agar ada perbandingan ya Biar ada perbandingan Kemudian selain kualitas produk kamu ini cerita harga ya Nah disini kualitas keputusan pembelian Cerita juga dong Keputusan pembelian ini belum ada Keputusan pembelian itu apa kira-kira Apa faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian Ya apa indikatornya apa dimensinya Ini kamu belum ada cerita Kalau tadi kualitas produk sama harga adalah cerita Ini yang kurang disini keputusan pembelian ya Cerita mengenai keputusan pembelian Latar belakang Kemudian ini judul bali lagi Studi kasus pada Siapa ini mahasiswanya Politeanik Negeri Medan Atau mahasiswa dan dosen Jadi kalau mahasiswa dan dosen Judulnya ini tetap Studi kasus Politeanik Negeri Medan Tapi kalau hanya pada mahasiswa Menjadi studi kasus Mahasiswa Politeanik Negeri Medan Nah kemudian kamu menarik permasalahan Apakah kualitas produk berpengaruh Terhadap keputusan pembelian Yang kedua apakah harga berpengaruh Kemudian yang ketiga Apakah kualitas produk dan harga berpengaruh Secara bersama-sama Nah ini citra merek ini hapus ini Ini dari mana datangnya ini Gak tahu kita ini Citra merek ini dari mana datangnya Kenapa kamu ciplak Nah ini gak tahu kita ya Tiba-tiba kok muncul citra merek Kemudian di pembatasan itu Termasuk juga waktu penelitian Itu kan batasan juga Waktu penelitiannya kapan Priority pengamatan namanya kan Bulan berapa Sampai bulan berapa Tahun berapa Nah itu kan juga pembatasan dia Nah ya Jangka waktu penelitian Kemudian Sebenarnya kualitas produk ini juga Yang harus dibatasin itu Karena HP Samsung ini kan ada tingkatan-tingkatannya Ada produk yang bawah Kelas bawah Yang murah Baru kelas menengah Dan yang kelas atas Sesuai dengan harganya itu kan Nah yang kamu teliti ini Pada Kualitas harga berapa Sebenarnya kan Nah gitu Jadi satu pembatasan juga itu Ada yang harga Satu Antara satu juta sampai dua juta Ada yang harga dua juta sampai tiga juta Ada harga tiga juta sampai empat juta Dan harga Ada harga di atas lima juta Nah ini yang Yang di bagian kelas yang mana Yang kamu teliti Perlu juga kamu batasi di sini Kualitas yang mana Kualitas nomor satu Nomor dua Nomor tiga Nah itu Pembatasan juga ya Pembatasan Nah kalau tujuan ini Sesuaikan dengan perumusan Yang pertama untuk mengetahui pengaruh Kualitas produk terhadap perusahaan pembelian Yang kedua Mengetahui pengaruh harga Yang ketiga Mengetahui kualitas produk terhadap harga Secara bersama-sama Cocok ya Nah ini muncul lagi citra merek Aduh ini ketahuan ini Ketahuan ini Copasnya ini Kok muncul citra merek Disinilah yang makanya Ketahuan itu ya Copas-copas ini Kamu kurang rapi sih kerjanya ini Jadi copasnya ketahuan Citra merek Memang judul seperti ini Sudah sering ya Sering Judul ini Diangkat gitu ya Jadi Amat mudah sih Kalau ingin copas Gak susah Penelitian terdahulu ya Tinjauan pustaka Bab 2 Dari penelitian terdahulu ini Berpengaruh positif ya Signifikan ya Antara kualitas produk dan harga Terhadap keputusan pembelian Ada juga ini yang Oh ini citra merek ya Tidak berpengaruh signifikan Landasan teori Nanti pengetikannya ini Kita periksa lagi lah ya Ini karena waktunya mepet Kamu pun desak-desak Ini malam-malam nih Saya koreksi Tapi Mengenai Cata cara penulisan Atau pengetikan ini Nanti kita periksa lagi ya Ini kan waktunya Terburu-buru ini Jadi buku panduan Belum sempat kita baca lagi Nah ini penulisan Kutipan Ini kutipan langsung ini ya Ini Italik ya Cetak miring Cetak miring Kalau dia dalam bahasa asing Cetak miring Kutipan langsung ya Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas produk Dimensinya Ini yang paling penting Dimensi kualitas produk Performance Durability Ini kan Ini cetak miring ini Performance Durability Di istilah asing kan Baru Conformance Of specification Feature Reliability Ini cetak miring semua ya Estetik Estetik Persep quality Ini cetak miring semua Indikator Performance Cetak miring semua ya Sound system Door lock Sistem Cetak miring semua Conformance To specification Cetak miring semua ya Pengertian harga Nah ini Oh ini kutipan ya Kutipan Kutipan langsung ya Lebih dari 5 Baris Saya satisfasi ya Cetak miring Estimate for the product The expect price Cetak miring Competitive Collection Indikator harga ya Betul Pengertian Keputusan Pembelian Nah ini tadi yang saya Katakan tadi di depan Cerita mengenai Apa latar belakang tadi ya Cerita mengenai Proses keputusan Pembelian ini Kamu harus cerita juga Di latar belakang Dari sinilah diambil kan Apa itu Keputusan pembelian Baru Proses keputusan Pembelian Secara singkat Kamu cerita ya Di latar belakang Mulai dari Pengenalan kebutuhan Pencarian informasi Evaluasi Dan terakhir adalah Keputusan Faktor yang Mempengaruhinya Budaya Sosial Faktor pribadi Faktor psikologis Jadi banyak Yang bisa kamu ceritakan Di latar belakang Singkat sekali tadi Latar belakang Harus diperbanyak lagi Tambah Indikator Kepuasan Pembelian Rangka berpikir Ini Salah ya Cara membuat Gambar panahnya Ini Gak seperti ini Dia dari sini Kemari Satu X1 ke Y Baru X2 ke Y Jadi panahnya Ada dua ya Panahnya Dari sini Dari X1 ke Y X2 ke Y Jadi panahnya Dua Ini Perbaiki lagi Ini hipotesis ya Kualitas produk Tidak berpengaruh H1 Kualitas produk Berpengaruh H0 Ini sebenarnya H0 H0 H1 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 H2 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 Ya, ini definisi operasional. Nama orang huruf besar ya, S-nya. S-nya ini Sugiono. S-nya huruf besar. Nah, ini udah betul, ini udah bagus. Definisi operasionalnya. Kualitas produk. Ada performance, durability, performance to specification, dan seterusnya. Features, durability, harga, keterjangkauan, kesesuaian, daya saing, kesesuaian harga dengan manfaat. Keputusan pembelian, pilihan produk, pilihan merek, pilihan penyalur, jumlah pembelian. Nah, ini kita periksa lagi nih ya, keputusan pembelian. Kayaknya agak ragu saya ini. Keputusan pembelian. Apa nanti kita periksa lagi ya, indikatornya. Karena penentuan operasional variable ini kan dari indikator variable. Kita periksa lagi ya, untuk keputusan pembelian. Nah, populasinya ini berapa orang? Seluruh pengguna smartphone. Nah, ini tidak diketahui ya. Seluruh pengguna smartphone tidak diketahui. Seluruh pengguna smartphone Samsung tidak diketahui. Berarti kamu pakai rumus, apa itu ya? Lemso. Oh, ini dia lemso ya. Dapat 96 orang. Nah, ini 96 ini yang memang semuanya pengguna Samsung ya. 96 ini semua kamu harus cari. Pengguna Samsung di Pol di Teknik Negeri Medan sebanyak 96 orang. jenis dan sumber data, data primer, data sekunder, teknik pengumpulan data. Non-probability sampling, yaitu purposive. Pengambilan sampel dengan pertimbangan. yang pertama, responden adalah seluruh pengguna smartphone Samsung. Usia responden di atas 17. Uji kualitas data, uji asumsi klasik. Iya, betul. Istilah-istilah, cetak miring ya. Cronbox Alpha, cetak miring. Cronbox Alpha, Kolmogorob Smirnov, cetak miring ya. Variance inflation factor, cetak miring. nah, disini kamu udah bagus nih, varian cetak miring. Heteroskedasticitas, homoskedasticitas, cetak miring. uji regresi linier berganda. ini nampak nih copasnya nih, eh loyalty ya. Ini kamu ciplak dari mana ini? Eh satisfaction. E-trust. Nah, ini ketahuan ini. Ya, itulah ya dilema mahasiswa sekarang ya. Jadi, wadah waktu mereka kuliah itu mereka banyak main, pelajaran-pelajaran statistik. Nah, mereka akhirnya terbentur. Termasuk kamu juga kan, akhirnya terbentur di penyusunan skripsi ini. Sementara di politenik negeri Medan ini kan semuanya main cepat kan. Gercep, gerak cepat. Jadi ya, cara yang paling gampang itu ya dengan copas lah. Ciplak, ya kan. Tapi ya, ketahuan juga ini kan. Ketahuan juga. Kamu ini memang menciplak ini kan. Banyak menciplak. Nanti lebih ketahuan lagi kalau nanti disidang. Apakah kamu memang belajar? Apakah kamu banyak main-main? Itu nanti makin ketahuan lagi nanti kalau disidang ya. Jadi, penyesalan yang tidak berguna lagi ya. Sekarang ini kamu sudah terjepit ya. Inilah buktinya kamu itu menciplak. Karena salah ciplak ini. Mengopek. Kalau di ujian namanya mengopek. Akhirnya ketahuan juga. Jadi, saya nggak bisa kamu bohongi. Kalau yang bisa kamu bohongi ya dirimu sendiri. Ya. Makanya belajarlah ya. Belajar. Jadi, ilmu itu nggak bisa kita kuasai kalau kita nggak baca, nggak belajar, tidak bertanya, nggak akan dapat ilmu itu. Kalau hanya banyak bermain-main. Wah, ini juga. Kamu harus belajar nih cara menulis daftar pustaka yang bagus. Belajar ya, pelajari. Jangan-jangan cari jalan pintas aja. Nciplak ya. Belajari bagaimana cara menulis daftar pustaka. Kan ada Google. Masa itu diajari lagi ya. Mencari dari Google. Ini kurang rapi nih. Nggak rapi penulisan daftar pustakanya ini. Nggak rapi. Coba kamu cari pelajari di Google itu. Cara menulis daftar pustaka. Ketemu itu nanti. Cara-caranya. Atau di YouTube. Boleh di Google. Boleh di YouTube. Kemudian persiapkan kutionernya ini. Kutionernya persiapkan. Kutioner. Karena kamu nanti kalau apa namanya maju sidang proposal kamu harus menyiapkan kutionernya. Pelajari itu. Cari di Google, di YouTube bagaimana cara menulis kutioner. Menyusun kutioner. Ada itu. ya. Oke demikianlah untuk sementara ini dari saya. Lebih dan kurangnya. Mohon maaf. Mudah-mudahan bisa berguna bagi dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera kita semua. Sebelas Januari bertemu Menjalani kisah Cinta ini Naluri berkata Engkau lah Miliku Bahagia selalu dimiliki Bertahun menjalani Bersamamu Ku nyatakan bahwa Engkau lah Jiwaku Akulah penjagamu Akulah penelidummu Akulah pendampingmu Di setiap langkah-langkahmu Pernah ku menyakiti hatimu Pernah kau melupakan janji ini Semua karena Semua karena Kita ini Manusia Akulah penjagamu Akulah penjagamu Akulah penjagamu